Halo teman semuanya aku mau ngeser ini menu sarapan pagi gampang sekali enak kenyal-kenyal gimana gitu nah ini terigu dadar gulung ya saus kacang mantep ini nah siapkan tepung terigu pro sedang 50 gram saja karena bikinnya sedikit ya diayak biar gampang diaduk tambahkan satu sendok makan tepung tapioca sedikit garam sedikit minyak 1 sendok teh kalau tanpa minyak lengket larutkan di air 150 mili tapi tergantung kelembapan tepungnya ya karena kelembapan tepung beda-beda bisa lebih bisa juga kurang tambahkan lagi airnya tambahkan lagi nah 150 mili nanti jika kelamaan diadon gini mau di dadar pental nah bisa ditambahkan air siapkan teflon nanti lengket kasih sedikit minyak diratakan minyaknya enggak usah banyak-banyak minyaknya sedikit aja mau ini adonan bisa tambahkan daun bawang ya masih tetap tipis-tipis seperti dadar gulung nah ini tunggu putihnya hilang dulu nah ini dia sekarang digulung tipis ini kalau tanpa minyak bisa lengket sekali gampang kan ya tuh nah nanti ini akan aku goreng kembali semua kalau udah kelar ya jadi biar cepat dan udah kelar nih aku masukkan ini kembali aku goreng sampai agak kering ya sampai ada bekas gorengan gitu enak sekali nah ini dia udah cukup nih seperti ini matikan api siapkan sambal kacangnya nah ini sambal kacangnya sambal pecel yang aku share kemarin yaitu dari kacang hormon ya kasih sedikit air dan larutkan aku tambah sedikit sambal ini cuman cabai jadi pedas terigu dadar gulung enak sekali nah kacangnya taruh di atasnya jika ini mau dipotong-potong silahkan dipotong lonjong-lonjong dan kasih sambal ABC selamat menikmati menu sarapan aku hari ini biasanya siril sekarang terima kasih sudah menonton jumpa lagi dalam video selanjutnya membuat sambal pecelnya sambal pecelnya ini dari kacang hormon bagaimana resepnya kita simak kacangnya saya pakai kacang olmon ya ada hazelnutnya ada pikan ini pikan ini hazelnut hazelnut itu yang buat campuran di nutella itu loh dan ini olmon karena saya alergi kacang tanah jadi saya pakai gini ya dan ini udah dipanggang kacangnya ini 250 gram bisa diganti dengan kacang tanah seperti di video saya satunya dan bumbunya 25 gram bawang putih 25 gram kencur 3 helai daun jeruk 3 helai daun jeruk 125 gram gula merah atau gula kelapa atau gula melaka asem yang sudah saya larutkan cabe jika mau pedas dan juga garam ditumis itu bawangnya jika tidak ditumis bisa disangrai ini bawang putih udah kupotong-potong dan juga kencur jika mau pakai cabe pedas yang pasti ya masukkan aja cabenya digoreng sini tunggu agak layu baru nanti daun jeruknya masuk aromanya harum sekali harumnya kencur daun jeruknya aku masukkan juga tunggu sesaat biar bener-bener tanat masukkan ke food processor disini cabenya aku nggak masukkan ya biar anak-anak nggak kepedesan jadi ini cabe aku pisahkan dan masukkan ini kacang setengah sendok teh garam masukkan masukkan gula pasir gula kelapa dan juga asamnya nah gampangkan ya kalau mau ditumbuk dilumpang sambel kacangnya dan cabenya aku pisahkan ya kalau mau pedas aku tinggal tambahkan aja cabenya nah dibungkusin kotak-kotak itu jika mau sambelnya gelap ya pakai gula yang agak gelap ya ini sesuai porsi aja ya dipadatin sambelnya sambel sampai cabenya ada terpisah ini dia dikotakin di plastik seperti yang dijual kan begini ya temen-temen oke deh gini aja jika mau double ya bahan-bahannya di double aja seperti video yang dulu itu saya udah ada sama aja jadi walau saya alergi kacang tanah jadi saya bisa pakai kacang olmon temen-temen yang di luar nggak ada kacang tanah bisa coba ini mantep sekali dan ini aku simpan dalam kotak masukkan dalam kulkas bisa tahan lama sekali terima kasih